Nah di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi gembira pada hari ini Ada informasi terbaru untuk besok dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap ketiga di tahun 2023 ini Yang sebentar lagi bantuan PKH tahap ketiga ini akan segera dicairkan oleh Kemensos Para KPM PKH maupun BPNT diharapkan untuk tetap bersiap Kartu KKS merah putih Anda akan segera terisi penuh kembali Kira-kira mulai kapan waktu pastinya bantuan PKH tahap ketiga akan dicairkan Waktunya kapan? Simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip Agar Anda tidak gagal paham dalam memahami informasinya Kemudian ada informasi tambahan untuk para KPM dengan kategori ini bersiap Uang PKH tahap ketiga Anda ini akan cair duluan pada pencairan bantuan PKH tahap ketiga di tahun 2023 ini Kira-kira kategori KPM yang seperti apa yang akan cair duluan uang PKH tahap ketiganya ini Baik langsung saja informasi pertama yang harus diketahui terlebih dahulu oleh semua KPM Bahwa ada kabar terbaru untuk KPM PKH dengan kategori ini akan ada KPM yang akan dicairkan duluan Akan dicairkan pertama kali pada pencairan bantuan PKH tahap ketiga ini Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga di tahun 2023 ini Seperti biasa sebelum uang PKH tahap ketiga ini disalurkan Ini kita masih menunggu dulu yang namanya surat SP2D Ataupun surat perintah pencairan dana PKH turun terlebih dahulu cairnya dari pusat Kemudian ketika surat perintah pencairan dana PKH tahap ketiga apabila sudah turun Ini tidak secara langsung ya Uang PKH anda akan langsung cair Masuk ke rekening kartu KKS para KPM Nah hal ini karena pihak Bang Himbara ini butuh proses Karena terdapat 10 juta KPM PKH yang akan ditransfer uang bantuan PKHnya pada tahap ketiga ini Dan maka dari itu akan ada KPM PKH yang juga terlambat cairnya Nah ini harus bisa bersabar ya Karena memang pencairan PKH tahap ketiga ini tetap dicairkan secara bertahap Akan ada beberapa termin-termin pencairan Dan berbeda-beda akan masuk ke rekening kartu KKS para KPM di setiap daerahnya Nah kemudian ada satu kategori KPM PKH maupun BPNT dengan kategori ini Yang akan dicairkan duluan pada pencairan PKH tahap ketiga Ini akan ditransfer lebih cepat oleh Bang Himbara Dan ini sebenarnya sudah bisa diprediksi Sudah bisa diinformasikan kisih-kisih untuk para KPM yang akan cair duluan besok Nah kategori yang cair duluan pertama di tahap ketiga ini adalah Bagi kategori KPM yang datanya itu sudah pali Data KPM itu sudah padan dengan data Dukcapil Tidak ada anomali di kartu keluarga maupun kartu tanda penduduknya Kemudian yang kedua Ini adalah bagi KPM yang namanya sudah berhasil di SK-kan oleh pusat Nama KPM PKH tersebut sudah masuk di dalam data bayar SP2D Bantuan PKH tahap ketiga termin yang ke satu, kedua maupun yang ketiga Apabila nama Anda KPM PKH sudah masuk dalam data bayar SP2D Anda sudah dipastikan sudah masuk KPM yang akan cair duluan di tahap ketiga di pertengahan tahun 2023 ini Anda akan cair lebih cepat dibandingkan dengan KPM PKH yang lainnya Saya kembali mendoakan Semoga penyaluran bantuan PKH tahap ketiga ini Bantuan Anda akan lancar cair Tidak ada masalah sama sekali Dan cair sesuai komponen PKH yang Anda miliki Kemudian untuk jadwal cair bantuan PKH tahap ketiga Ini akan disalurkan di akhir bulan Juli, Agustus, ataupun di bulan September Untuk waktu pastinya untuk saat ini Kita masih menunggu pengumuman resminya dari pusat kemensos Para KPM tetap bersiap Kapanpun bantuan PKH tahap ketiga Anda cair Yang penting masih bisa cair bantuan PKH Anda Bagi sobat media PKH dan BPNT yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh